Biar lah saya seolah-olah begitu underground Benar-benar otonoman diri Selamat datang di Panen Kata kali ini Selamat pagi, siapa yang selalu di Jokongan? Kau beli bersama saya, Endro Pohongan Jangan saya, Apol Vokal So, let's rise together I stand above me, then I'm gonna make it nice Nice, rise together when we're alone And I'm standing by your side Rise, rise Oke, akhirnya ketemu Setiawan Nama apa ya? Nama Pena? Biasanya dong bilang ya? Si Nera Kenapa dinamakan si Nera? Si Nera, ah, oke Sedikit saja yang mungkin teman-teman tahu Bahwa si Danera Ya, kita ingin teman-teman bagaimana melihat Nera Begitulah Entah dari jarak jauh atau dari jarak dekat Teman-teman, kita harap bisa melihat Nera Dengan sebaik-baiknya Jadi si Nera itu artinya melihat Nera ya? Oh iya, kalau dong lihat, tahu dari kata Nera kan Saya mungkin asalnya dari Jogja Kan pasti dari Banda Ya, oke Yang Betta mau bahas tuh Kebetulan Betta ada datang Kalau kamu lihat set Set, apa studionya ini Bukan di Betta Punya set studio Betta numpang Numpang konten di Setiawan Pungset Yang Betta tertarik adalah Ada dia punya konten baru yaitu Panen Kata Kenapa dinamakan Panen Kata Dan apa sih konten Panen Kata itu Oke teman-teman Panen Kata sendiri Betta berpikir bahwa Jauh sebelum Bagaimana Betta buat konten ini Untuk Betta punya Youtube Dan Betta punya konten Social Media Betta menulis berapa tulisan di Betta punya Instagram Dengan hashtag Kata Nera atau Panen Kata Nah gitu Panen Kata sendiri Betta terinspirasi dari banyak teman-teman Yang sebenarnya punya inspirasi lebih daripada Betta Begitulah Dan Betta hanya mau untuk menyalurkan Apa pemikiran teman-teman lain Di dalam Betta punya konten Jadi konten Panen Kata sendiri adalah Alternatif untuk Pemikiran teman-teman yang tidak sampai Di kepala teman-teman lain Begitulah Jadi dalam konten ini Mungkin Katong bisa berbagi sedikit cerita Tentang dunia kreatif Dunia inspiratif Bagaimana teman-teman Mau memulai dia punya karya Dia punya Hal apapun yang menurut dia adalah Itu dia punya basic Dia punya kemampuan Itu sih Om Andri Oh lebih ke Salah satu wujud Apresiasi setiawan Untuk pengkarya-pengkarya lokal Iya Itu Oke Betta mulai dengan apa Sertanya yang cepat Untuk sekitiawannya Iya Youtube atau buku Youtube Kenapa Betta banyak berinteraksi Lewat sosial media Betta hidup dari sosial media Beberapa hal yang memang Betta temui Dan Betta sampai di Event-event besar Begitulah Di kubut writing Itu menurut dia adalah Berkat sosial media Ubud writing itu Supaya teman-teman tahu Untuk menjadi Apa Untuk atau mendapat Dapat panggung disana Itu yang semudah Yang orang pikir Mesti mungkin Salah satu sarannya Su punya buku ya Iya Ada Ada punya buku Tapi kalau memang teman-teman Belum punya buku Jadi Ubud writing itu Tiap tahun memang ada Tahun ini Mungkin gara-gara pandemik Jadi mereka secara virtual Tidak ada untuk Seleksi Emerging Penulis emerging Yang memang Kayak tahun 2019 kemarin Kalau 2019 kemarin Begitu ada Teman-teman yang Suka nulis Suka puisi Ataupun Cerpen novel Itu bisa kirimkan Iya Bisa kirim dong Punya tulisan Dan nanti diseleksi Dan itu memang Seleksi secara ketat Tapi Betta hadir disana Bukan sebagai Emerging Penulis yang Tapi menjadi speaker Jadi penulis yang Bagaimana bisa Berbagi Betta punya cerita Tentang Betta punya tulisan Kepada Penulis-penulis lain Dan teman-teman lain Di sana Oke pak lanjut Next question Jawab pinurbo Atau Sapardi Sapardi Kenapa? Oh menurut beda Sapardi Ini dua-dua punya karakter Masing-masing Masing-masing Di diri asing-masing Benar Kenapa? Sapardi Menurut beda adalah Pemikiran tua yang muda Bagaimana Jauh sebelum Memang dia Menuliskan sesuatu Dia tetap Melihat Hal Ini Just up ya Just up Cuma glassnya saja Kenapa menurut beda Betta Betta-betta Separdi Di pemikiran tua yang muda Menurut beda Dalam arti Dalam artian Dia selalu menulis hal apapun Secara universal Entah dia tulis Di tahun 90-80an Tapi ketika Kita baca di tahun 2000an Tetap itu Menjadi Kita punya Kosa kata yang memang Ingin kata keluar Tapi dia sudah keluarkan Keluar Oke Betta Kemarin itu Untuk teman-teman yang mungkin Subscriber dari Lokal Vokal Lama Pasti tahu Kita pernah membahas Tentang Bandanira Dalam Perahu Yang Betta mau tahu Adakah kelanjutan-kelanjutan Projek dari Bandanira Dalam Perahu Nah Karena kenapa Kita tanyakan ini Karena kita lihat Respon Bandanira Dalam Perahu itu Positif Yang satu Yang kedua Itu pun kayak Batu loncatan Untuk seorang Setewon sendiri Betta yang tahu Orang lain pemikiran Tapi para Betta Itu merupakan Batu loncatan Sampai Setewon Ada di Next levelnya Dalam pemikiran Betta yang bilang Bahas Panggung-panggung Panggung-panggung Masa Hubut writer Dan sebagainya Tapi dalam pemikiran Setewon Akhirnya Maju ke next level Adakah Di punya projek Lanjutan Untuk projek Lanjutan Tetap Ada Untuk seri berikutnya Betta menunggu Dari Gramedia Dari Gramedia Ada salah satu Penerbit Namanya Komabu Yang Sengaja Tuhan Pertemukan Betta Di Ubud Writing and Reading Festival Tahun kemarin Terus Penerbit itu Meminta Naskah Kepada Betta Dan Betta sudah Kirim Mungkin karena Pandemi Yang Berkelanjutan Ini Ada sedikit Terkendala Terus Sedikit Problem Ketika Editor Apa ya Namanya Ya Pokoknya Betta Hanya menunggu Dulu Dari Postproduksinya Nanti Bakal Kabar Terus Kalau Untuk Bandanir Dalam Prahus Sendiri Betta Rencana Untuk Tahun Depan Eh No Bukan Tahun Depan Sorry Tahun 2019 Itu Ada Baru Tapi Sebelum Ada Baru Itu Bulan Depan Betta Akan Buat Produksi Kedua Dari Bandanir Dalam Perahu Nah Dengan Preorder Ya Mungkin Kalau Memang Ada Preorder Kita Akan Preorder Atau Mungkin Tidak Kita Akan Redistock Di Ambon Langsung Karena Memang Dengan Recover Baru Recover Baru Juga Kita Collab Sama Teman Seniman Di Ambon Siapa Muhammad Harifin Sendiri Ya Muhammad Harifin Sedang Merancang Kita Punya Recover Buku Bandanir Dalam Perahu Dan Berapa Ilustrasi Memang Tetap Sama Saja Penerbit Tetap Sama Recover Ya Recover Aja Terus Nanti Kalau Memang Untuk Di Dalam Ambon Kita Usahakan Untuk Redistock Dalam Ambon Tapi Kalau Memang Yang Teman Teman Mau Mesan Di Luar Ambon Nanti Langsung Ke Penerbit Kita Tadi Sempat Singgung Masa Pandemi Dimana Untuk Pengkarya Pekerja Seni Ya Seniman Panggung Otomatis Event Pandemi Tau Kehantan Sebagian Macam Berkurang Tempat Untuk Ekspresikan Diri Dan Lain Yang Betul Mau Tanya Satu Hal Mungkin Setiap Orang Lidip Masing Masing Tapi Untuk Merawat Kreativitas Bagaimana Ada Contoh Betul Mungkin Waktu Pada Masa Bes Awal Awal Sulit Ketemu Narsum Dan Sebagainya Selalu Berpikir Untuk Bikin Konten Apa Konten Apa Kalau Bagaimana Blank Sejujurnya Beta Blank Begitulah Semua Orang Pada Saatnya Pasti Jadi Satu Tahun Belakangan Ini Untuk Portofolio Diri Sendiri Itu Memang Tidak Ada Menurut Beta Dan Kalau Untuk Portofolio Untuk Beta Punya Job Atau Kerjaan Ya Mungkin Ada Tapi Bagaimana Beta Lebih Penting Berkoletif Begitulah Nah Sembari Memang Beta Terima Job Dari Beberapa Instansi Ataupun Orang Orang Yang Suka Untuk Dengan Beta Punya Tulisan Nah Salah Satu Contoh Ya Mungkin Ada Teman Atau Mungkin Kenalan Beta Ya Dia Minta Beta Untuk Tulis Skrip Video Iklan Terus Berapa Film Yang Dia akan Distribusi Ke Instansi Ya Itu Ya Mungkin Job Untuk Beta Perbadi Tapi Kalau Beta Lebih Penting Bagaimana Akatong Berkolektif Sama-sama Kenapa Beta Harus Menerima Job Itu Ya Kembali Lagi Bahwa Tetap Beta Memang Butuh Hidup Daripada Beta Punya Tulisan Tulisan Tapi Beta Tidak Bisa Hidup Tanpa Beta Punya Teman Teman Senggol Kerja Kolektif Terus Menulis Skenario Ini Beta Nolus Senggol Beta Pingin Teman-teman Yang Suka Sastra Yang Mungkin Nonton Video Ini Sendiri Tau Bahwa Layar-layar Kerja Sastra Ini Ada Bisa Jadi Macam Cabang Gitu Contohnya Setiawan Awalnya Mungkin Tulis Di 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 Terus Bisa Bikin-Bikin Catan-Catan Bebek Bikin Caption Akhirnya Bisa Tulis Buku Akhirnya Sekarang Bisa Tulis Skenario Menurut Setiawan Berapa Teman-teman Sudah Mencontohkan Sebelum Beta Menyumbangkan Beta Punya Sebuah Pikiran Teman-teman Sudah Mencontohkan Sebenarnya Karya Sastra Atau Karya Tulis Ini Bisa Diaplikasikan Ke Berapa Hal Entah Dengan Video Ataupun Dengan Karya Buku Ataupun Dengan Karya Tulis Yang Lain Itu Sebenarnya Memang Banyak Tapi Bagaimana Cara Kita Untuk Sampai Kesitu Banyak Orang Yang Memang Kurang Mengerti Dan Belum Mungkin Paham Ya Beta Juga Sekarang Di tahap Bagaimana Proses Untuk Sama-sama Untuk Belajar Berarti Lebih Kalau Setiawan Lebih Ke Learning By Doing Sambil Kerja Sambil Belajar Ya Mungkin Hal Itu Sekarang Ada Aplikasikan Kita Punya Project Pertama Kita Bikin Submobi Begitulah Ketika Memang Awalnya Beta Terima Jok Untuk Tulis Skenario Dari Orang Dan Beta Berpikir Bahwa Kenapa Menulis Untuk 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 Diri Sendiri Dan Teman Teman Di Sekitar Beta Sama Sama Membantu Kenapa Kita Lihat Bahwa Sebenarnya Potensi Anak Muda Di Maluku Terkhusus Kalau Untuk Kita Pikir Sendiri Bahwa Di Bandan Era Sendiri Itu Sebenarnya Besar Cuman Bagaimana Untuk Sampai Disitu Belum Ada Pemikiran Disitu Ya Beta Hanya Punya Jalan Tuhan Kasih Buat Coba Kasih Sentilan Sedikit Untuk Teman Lain Bagaimana Bagaimana Ketong Sama Sama Berkolektif Bersama Sama Berproses Dari Pembelajaran Ini Ya Beta Pun Diblajar Dari Orang Lain Begitu Kalau Kita Seng Kolektif Ya Menurut Beta Adalah Hal Apapun Yang Ketong Bisa Bagikan Kecuali Makan Dan Minum Gitu Pertanyaan Coba Selanjutnya Saya Terlibat Di Banyak Hal Kan Pernah Juga Ada Di Beberapa Komunitas 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 Atau Kolektif Kenapa Tanya Dalam Komunitas Itu Tentu Kerja Kolektif Banyak Orang Disitu Tapi Dia Semacam Ada Punya Payung Payung Yang Kaya Bikin Ketong Tetap Ada Di Dalam Satu Satu Apa Gelembung Satu Gelembung Bukan Berarti Dalam Arti Negatif Tapi Kalau Kolektif Ini Kan Sengada Sengada Batasan Kita Mau Kerjasama Dengan Siapapun Senyaman-nyamannya Beta Pun Dengan Orang Kalau Beta Tanya Kembali Komunitas Atau Kolektif Kolektif Kenapa Karena Begini Kenapa Setiawan Juga Ada Background Komunitas Besar Yang Di Belakang Kenapa Terlepas 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 Daripada Statement Beta Bahwa Komunitas Juga Sebenarnya Penting Untuk Beta Punya Diri Tapi Kolektif Sendiri Yang Menghidupkan Bagaimana Beta Punya Karya Itu Bisa Hidup Jadi Tanpa Kolektif Ya Mungkin Katong Sendiri Akan Lupa Bahwa Seharusnya Katong Saling Berbagi Ya Secara Komunitas Oke lah Katong Berbagi Di lingkungan Komunitas Tapi Belum Tentu Dari Pribadi Masing-masing Akan Berbagi Ke Luar Daripada Lingkungan Komunitas Makanya Beta Lebih Pilih Untuk Komunitas Yang Menurut Beta Adalah Ini Bagian Dari Pembelajaran Tapi Bagian Dari Pembelajaran Apakah Beta Bisa Aplikasikan Ke Teman-teman Lain Ya Tiba-tiba Pilih Kolektif Teman-teman Kolektif Ini Yang Sebenarnya Lebih Beta Utamakan Oke Jadi Kenapa Kolektif Beta Dislemen Supaya Biar Teman-teman Yang Di luar sana Jangan Sampai Bias Bukan Berarti Mengindahkan Arti Komunitas Tapi Kolektif Sejauh Ini Saya Tuhan Rasa Nyaman Karena Sejauh Ini Apalagi Belakangan Ini Ekosistem Tercipta Secara Saling Saling Saring Ilmu Saling Saring Pengalaman Sanya Hanya Ada Dalam Satu Komunitas Kita Pernah Tanya Setiawan Apalah Alasannya Menulis Banda Nera Dalam Perahu Setiawan Banda Nera Dalam Perahu Menawarkan Perspektif Anak Banda Menilai Banda Itu Sendiri Setiawan Punya Kenangan Apa Yang Untuk Setiawan Berta Susah Hapus Kenangan Itu Di Dunia Kreatif Yang Setiawan Geluti Sekarang Geluti Sekarang Yang Pengalaman Itu Di Banda Yang Bikin Sampai Anjing Untung Berta Pernah Mengalami Ini Kalau Berta Ada Momen Momen Tetap Ada Kalau Bicara Tentang Seberapa Momen Penting Dan Seberapa Ketertarikan Berta Terhadap Apa yang Berta Tulis Tentang Banda Ini Menjadi Berta Punya Buah Kemikiran Yang Menurut Kita Adalah Harus Teman-teman Lain Tahu Kita Pengen Setiap Keresahan Itu Harus Diungkapkan Tidak Harus Dipendang Berbagi Ketika Memang Katong Harus Terus Menerus Untuk Pendang Maka Katong Harus Terus Menerus Untuk Menelan Rasa Sakit Makanya Kenapa Jangan Malu-malu Untuk Hal Apapun Mengenai Keresahan Apalagi Tentang Banda Yang Mungkin Orang Lain Banyak Tahu Kita Sudah Berbicara Banyak Tentang Banda Di Edisi Yang Sebelumnya Di Buku Dan Kenapa Kita Harus Menciptakan Satu Buku Banda Dalam Perahu Ya Karena Kita Menampung Beberapa Pemikiran Teman-teman Dari Luar Bahwa Banda Ini Sebenarnya Tidak Baik-baik Saja Dan Harus Ya Memang Dikawal Dengan Sebaik-baik Mungkin Di Segala Bidang Ya Segala Sosial Mungkin Parwisat Tanya Ya Oke Kita Malik Kapanen Kata Setiawan Kata 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 Konten Yang Pada Dasarnya Mengapresiasi Pengkarya Pengkarya Lokal Kita Mau Tanya Arti Pengkarya Pengkarya Lokal Sendiri Untuk Setiawan Tuh Bani Kita Bawa Dia Sudah Up Dan Kita Harus Seperti Dia Ya Begitulah Kita Mulai Dari Beberapa Orang Yang Memang Kita Kenal Dekat Dan Kita Tahu Prosesnya Bagaimana Dan Kita Tahu Ini Sebenarnya Butuh Apa Begitulah Katong Kurangnya Dari Pada Katong Adalah Support System Ya Menurut Beta Ya Bagaimana Katong Harus Saling Support Ya Menur Beta Dari Berapa Ya Dua Talent Dua Talent Seberumnya Yang Pertama Jiku Sore Dan Kedua Muhammad Arifin Ya Menurut Beta Adalah Dan Dua Adalah Salah Satu Atau Orang Yang Memang Punya Karya Dan Butuh Diapresiasi Untuk Banyak Orang Gitu Tapi Mungkin Banyak Yang Tidak Tahu Banyak Yang Memang Belum Terlalu Paham Apa Si Kerjaan Mereka Berdua Apa Si Yang Ini Ya Mungkin Jiku Sore Dia Dalam Hal Menulis Terus Muhammad Arifin Dalam Hal Menggambar Dan Ilustrasi Tidak Banyak Tahu Orang Di Malugu Hanya Mungkin Katong Punya Lingkaran Lingkaran Dan Itu Yang Menjadi Beta Punya Pemikiran Bahwa Kenapa Beta Yang Harus Angkat Sisi Dari Orang Yang Memang Menurut Beta Ini Punya Pantas Diapresiasi Kayak Gitu Kasih Bita Spoiler Sedikit Tentang Projekan Apa Yang Setiawan Sementara Ini Kerjakan Tentang Skin Ad Tentang Submovie Yang Beta Kerjakan Seperti Yang Teman Tahu Atau Mungkin Teman Taman Belum Tahu Judul Render Foes Render Foes Adalah Dalam Arti Bahasa Yang Biasa Tempat Pertemuan Ambil Dari Bahasa Perancis Jadi Kenapa Beta Bilang Ini Menjadi Salah Satu Projek Yang Menurut Beta Harus Digarap Karena Lokasinya Juga Beta Harus Mengangkat Beta Punya Daerah Loka Bandai Bandai Tanya Bandai Ada Dan Tanya Tanya Banda Besar Berb Menangkat Travel Romance Pelancong Yang Cinta di Perjalanan Begitulah Banyak Orang Yang Mengangkat Bandai Diara Tempat Untuk Terpulang Tapi Tidak Banyak Orang Orang Berpikir Bahwa Bandai Ada Suatu Tempat untuk bagaimana menetap dan hingga mati sebuah tempat pertemuan yang memang orang banyak yang tidak tahu yaitu yang menjadi dan sering terjadi di Bandara Nehra sendiri Bahkan Betha punya cerita nyata tentang itu Betha punya salah satu penonton bayaran Kenapa? Betha punya salah satu teman, sahabat mereka berdua laki-laki dan perempuan ketemu di Lewerani ya? Puncak gunung Terus awal pertemuan itu sampai pacaran sampai menikah Terus sampai punya anak dan ketemu sempat kembali ke tempat itu untuk mengenang itu dan baru Betha itu manis Tapi yang betul, Bandara Nehra itu ada beberapa momen yang kamu harus yang boleh terwati di Bandara Nehra salah satunya yang Betha rasakan sendiri ya Ada hal yang kayak Hal yang Betha sih akan Saya tahu ya Orang lain mengalami kesini tapi Betha mengalami ya itu memang yang ada tempat paling tepat untuk nikmati lagu Bandara Nehra selain di Bandara Nehra Meskipun Bandara Nehra sendiri belum pernah ke Bandara Nehra Serius Serius Dan itu.. Bar Betha Itu mistik sekali Bar Betha Oke, ketemu next Setiawan sudah jelaskan tentang dia pun konten baru tentang proyek proyekan Betha kalau mau deskripsikan Setiawan adalah Setiawan ini dia kayak traveler Dia tuh kayak semacam pejalan-pejalan yang lagi cari karakter di tiap-tiap persinggahan yang dia singgahi Entah itu menulis buku, entah itu menulis puisi, entah itu menulis skenario, entah itu buat skrip iklan Tepar Betha Setiawan adalah seorang pejalan yang dia sedang mencari dia punya tempat persinggahan sampai akhir di tiap karya-karya yang dia bikin Oke, kata sampai di ujung obrolan Seperti biasa Di ujung obrolan, Betha akan bersilakan Betha punya Narsom untuk menyanyakan hal apapun kepada Betha Karena ini kontennya obrolan, bukan interview Silahkan setiawan Bebas Bebas ya Oke Yang bertinjang dan pang nikah Karena masih menabung Oke Gini Ini sebenarnya, Betha pertanyaan ini lebih dari ke umum ya, lebih universal Komander pernah ke bandar? Ya mungkin 5, 6 atau 7, wakit meter lupa seberapa kali Ya, kenapa harus pulang kali bandar? Huh Kayak tadi setiawan sempat singgol bilang kata Banda itu, bahkan bukan untuk orang bandar pun Dia akan, waktu dia kembali dia akan berasa pulang ya Dia akan berasa pulang Tapi entah kenapa vibes itu yang Betha sing Temukan di kota lain atau tempat lain yang pernah Betha singgah Yang pernah Betha singgah Nah, itu cuma ada di tempat-tempat spesial beberapa kota yang pernah Betha singgah Contohnya, Betha pernah ke Bandung Betha pernah ke Jakarta Tapi Betha jatuh cinta dengan kita Sama, Betha pernah ke banyak kabupaten Entah kenapa Betha jatuh cinta pada penangan pertama Yang bikin Betha jatuh cinta Hal anehnya adalah, yang bikin Betha jatuh cinta tuh Seperti Betha jatuh cinta Betha yang tampak mata Kayak dia pun pantai Atau dia pun keindahan gunung Setelah beberapa kali Betha kesana Akhirnya Betha sadar apa Apa yang bikin Betha jatuh cinta sama Bandai Yaitu vibesnya Keramahan masyarakatnya Hangatnya anak mudanya Dia punya semangat bertutur Semangat bertutur Dalam arti Datang ketung datang Terus Tuhan rumah datang persilahkan ketung Dan singgahnya bahasa basi Kalaupun bahasa basi Betha yakin Akan akan berkelanjutan ke pembicaraan serius Begitu kan Jadi Betha Kalau ditanyakan Kenapa kembali Kenapa kembali ke Banda Semua orang dengan jawabannya masing-masing Para Betha Kenapa kembali ke Banda Jawabannya ada di Kata kedua dalam kalimat pertanyaan itu Kenapa kembali ke Banda Karena pengen kembali Gitu Ya Oke Biasa jawab Betha Oke Oke sampai jumpa di konten-konten berikutnya Kalau dirasa berguna silahkan share Kalo dirasa Menjanjikan konten-konten baik selanjutnya Silahkan subscribe Hmm Tidak share Tidak subscribe juga Tidak apa-apa Eh Oke Okobuns Out Tidak share Tidak share Tidak share Tidak share